Halo guys, welcome back to my channel Hari ini aku akan bahas mengenai skin care routine yang aku pakai di pagi hari Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune Sebelum lanjut, aku akan bahas sedikit mengenai tipe-tipe jenis kulit yang ada di wajah kita Yang pertama ada yang namanya normal skin, yang kedua ada dry skin, yang ketiga ada oily skin Dan yang keempat adalah kombinasi Aku bahas satu-satu dulu ya, untuk normal skin kayaknya semua orang udah pada tau ya Jadi kalau seandainya kalian habis cuci muka, terus kalian merasakan oh gak merasa keparik Atau gak merasa ada minyak yang muncul setelah 30 menit, berarti itu termasuk di normal skin Yang kedua untuk tipe oily skin Jadi ketika kalian habis cuci muka dan kalian langsung melihat bahwa di depan kaca Wow, langsung muncul shiny-shiny part gitu kayak aku sekarang Nah itu adalah jenis kulit yang oily Jenis kulit yang ketiga ada yang namanya kulit kombinasi Ini agak tricky sebenarnya, karena kalian habis cuci muka, kalian merasakan ada yang namanya oily di bagian t-zone Jadi di t-zone t atau t-terbalik Seperti itu Yang keempat ada yang namanya dry skin Nah kalau dry skin ini setelah kalian cuci muka, setelah 30 menit kalian tetap merasakan yang namanya wajahnya itu kayak ketarik, kencang Nah itu tuh bukannya bagus, tapi itu menandakan bahwa kulit kalian lagi kering atau bisa dikatakan dehidrasi Skin preparation yang bisa kalian lakukan dari dalam tubuh kalian sendiri adalah Tidur yang cukup, makan yang bergizi, minum banyak air, dan olahraga Kenapa aku bilang yang pertama adalah tidur yang cukup? Karena kalau kalian bisa bandingkan orang Korea, itu mukanya kinclong-kinclong Bukan hanya karena ditunjang dengan skin care-nya mereka, tetapi dengan tidur yang cukup Mereka memperbiasakan diri untuk tidur minimal 8 jam sehari Yang kedua adalah dengan makan makanan yang bermisi Nah kalau kalian punya visi glowing, misi makan gorengan Visi misi, pengen glowing tapi tetap bisa makan gorengan Ya tidak bisa, Ferguson Yang bisa kalian lakukan adalah, kalaupun kalian makan gorengan, imbangi dengan sayuran dan tidak boleh berlebihan Jadi segala sesuatu yang berlebihan adalah tidak baik Yang ketiga, minum banyak air putih Kenapa harus banyak minum air putih? Nah supaya kulitnya tetap terhidrasi Karena kulit kita juga mengeluarkan keringat kan? Jadi tidak mau kan kulit kita langsung tiba-tiba cepat terlihat tua, cepat keriput, seperti itu Nah kita perlu air putih Yang kedua, kita juga perlu yang namanya air putih untuk membuat kulit kita elastis Supaya tidak cepat turun Yang keempat, olahraga teratur Kulit kamu juga butuh yang namanya berolahraga Bukan cuma buat bikin tirus, tapi untuk mereproduksi kolagen Dan untuk memumpah darah kamu supaya membawa nutrisi ke kulit Jadi kamu butuh ya yang namanya olahraga untuk kekencangan kulit kamu dan juga untuk bikin kamu out mudah Di video-video aku sebelumnya, aku sering jelasin bahwa Trik makeup yang baik adalah dengan mempersiapkan kulit wajah kalian terlebih dahulu dengan skincare Nah, kalian juga harus pilih skincare yang sesuai dengan kulit wajah ya Sehingga tidak membuat makeup kalian itu menjadi cepat mundur Atau bahkan tidak menyatu dengan kulit kalian sendiri Jadi ya, pilih yang tepat untuk kulit kalian Sekarang, aku akan langsung bahas aja gimana cara skin preparation aku sebelum aku makeup sehari-hari Khususnya di pagi hari ya Yang pertama, aku butuh yang namanya toner Buat semua kalangan yang kulitnya oily kayak aku, oily to combination skin Itu biasanya butuh yang namanya toner Karena untuk menyeimbangkan pH kulit kita Kalau aku pribadi, aku sukanya pakai toner dari The Body Shop yang varian T3 Kenapa? Karena ini cocok banget sih buat aku Bikin pH kulit aku seimbang Terus nggak bikin breakout ya Nah, karena aku juga agak acne prone Dan karena aku juga habis menstruasi Jadi ini ada beberapa acne Tapi nggak gitu breakout Nggak gitu merah meradang Karena T3 ini bikin Calming skin Jadi bikin kulit aku tuh Lebih ke Kalem aja gitu Kalau ada jerawat Nggak bikin merah meradang gitu loh Cara apply toner dari The Body Shop ini Pertama kamu kocok dulu Terus habis itu ambil Apa ya Kapas Kemudian kamu tinggal tuangin beberapa mili aja Dan silahkan di tap tap Di tap tap kayak gini Di tap tap di seluruh area wajah Kecuali di under eye ya Setelah pakai toner Aku akan biarkan kulitku Menyerap semua tonernya Selama kurang lebih 1-2 menit Kemudian siapin yang namanya essence Kenapa harus pakai essence? Karena ini penting untuk di pagi hari Sehingga membuat wajah kamu itu Menyerap nutrisi-nutrisi yang baik Untuk mempersiapkan hari kamu Aku pakai essence dari Laneige Kenapa? Karena ini fungsinya banyak banget Yang pertama kita baca ya Moisturizing plus Wow plus plus men Terus dia water zipper Jadi membuat Kadar air dalam kulit kamu itu bertambah Sehingga buat kamu yang oily skin combination Kalian nggak perlu khawatir Karena dengan essence ini Dia akan membantu kulit kamu Untuk mencapai tingkat hidrasi yang sempurna Seperti itu Claimnya ya Cara pakai essence yaitu Kita tinggal buka Terus Taruh di punggung tangan Kira-kira dua kali pump aja Kalau aku ya Terus Tinggal kita taruh ke titik Ke lima titik Jadi disini satu Disini satu Disini satu Disini Dan disini Kalau masih ada ya Udah Taruh lagi aja Setelah dipijatkan ke seluruh wajah Jangan lupa kita tap-tap kayak gini Supaya Essence nya lebih meresap ke kulit Seperti itu Tunggu sekitar kurang lebih satu menit ya Supaya dia meresap sempurna Setelah pakai essence Kita butuh yang namanya serum Nah kali ini aku pakai serum dari Avoskin Kalau ditanya kenapa pakai serum Karena serum itu berfungsi sebagai obat untuk kulit kalian yang sedang bermasalah Jadi kalau buat aku sendiri yang tadinya aku bilang ada apne atau ada bekas-bekas jerawat Nah aku pakai serum untuk mengobati masalah itu Aku pakai serum dari Avoskin yang Miraculous Refining Serum 10% AH, 3% BHA, 2% Niacinamide dan Ceramide Untuk treat masalah kulit aku yang aku sebutin tadi Cara pakai serum dari Avoskin Yang pertama kita pencet dulu atasnya Karena modelnya pipet gitu Kemudian nanti akan ada cairannya Dan nanti langsung aja kita taruh di pipi Gak usah sentuh pipi kalian dengan ujung pipet ini Karena biar tetap steril aja ya ujungnya Kemudian kalau udah kita taruh kita mulai pijit Pijit ke seluruh aneh wajah Biarkan serum ini meresap selama kurang lebih 2 menit Supaya bener-bener meresap dan fungsi dari serum ini bekerja dengan baik Setelah pakai serum, kamu jangan lupa untuk pakai yang namanya moisturizer Ini tuh wajib hukumnya Kenapa? Karena ini untuk ngelok semua skincare yang udah kamu pakai di awal Nah aku disini pakai dari The Body Shop yang seaweed Moisturizer dari The Body Shop yang seaweed Fungsinya yaitu untuk oil control Jadi bener-bener untuk kontrol minyak Kalau CT3 itu dia untuk kulit yang berjerawat dan berminyak Kalau yang ini khusus kulit berminyak Jadi karena mukaku juga berminyak Aku mau kontrol mukaku atau mau ngelok semua skincare yang aku pakai tadi Dan kontrol kadar minyaknya dengan moisturizer dari The Body Shop ini Cara pakenya Ini modelnya kayak gel gitu Tapi aku akan pakai yang ada di tutup botolnya aja Tutup-tutup maksudnya Karena aku nggak mau colak-colak di dalam Kotor nanti soalnya Ini tinggal ambil sedikit Terus kamu taruh lagi-lagi di 5 titik Disini, 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 dan disini Seperti itu Kemudian tinggal di tap-tap aja Setelah kita pakai moisturizer Kita akan diamkan dulu selama kurang lebih 3 menit Untuk moisturizer ini bekerja dengan sempurna Dan ngelok semua skincare yang kita pakai tadi dengan sempurna Selanjutnya kita akan pakai yang namanya eye cream Kenapa pakai eye cream? Karena kita mau melindungi under eye kita dari yang namanya keriput Nah, under eye ini punya tipe kulit yang lebih tipis dibandingkan kulit yang ada di pipi, di hidung, di forehead, maupun yang ada di dagu Nah, untuk melindungi dari keriput-keriput ini kita perlu yang namanya eye cream Kali ini aku pakai eye cream dari Eve Rose Nah, eye cream dari Eve Rose ini aku pakai yang Hydra Gel Vegetal Jadi, bentukannya gel gitu Cara pakenya aku akan taruh di jari manis aku Kayak gini Sedikit aja Kemudian aku akan olesin ke jari manis yang selanjutnya Kemudian taruh di bawah mata Seperti ini Kalau tadi kita udah pakai moisturizer dan pakai eye cream Sekarang kita lanjut pakai yang namanya sunscreen Kenapa wajib pakai sunscreen Karena melindungi aku dari yang namanya sinar UV Jadi, karena tadi juga aku pakai produk serum yang ada AH dan BHA nya Which is, itu buat kulit kita lebih cepat merah Kalau kita keluar ruangan atau bertemu dengan sinar matahari langsung Aku pakai sunscreen dari Skin Aqua dengan SPF 50 dan PA++ Dia juga punya finish yang glowing sehingga Gak bikin terlalu kaku di muka Tapi tetap melindungi muka juga gitu loh Oke, kalau pakai sunscreen kita gak boleh pelit-pelit ya Karena kali lagi ini melindungi kita dari sinar matahari Yang langsung menusuk atau langsung masuk ke kulit kita Sehingga barriernya yaitu si sunscreen ini Dua jari kita untuk kita apply ke muka Yang pertama kita taruh dulu Sebanyak ini, kemudian kita taruh ke muka kita Jadi langsung aja kita taruh ke muka Dan jangan lupa ke leher Seperti itu Sehingga yang terlindungi bukan cuma wajah aja Tapi di leher juga Setelah pakai sunscreen, kita harus nunggu sekitar 5 menit Untuk sunscreen ini bekerja dengan sempurna Meresap dengan sempurna dan ready untuk kita pakaikan makeup Aku akan pakai step yang paling 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 terakhir Yaitu yang namanya lip balm Kali ini aku pakai lukas pau pau Cuma buat hidrasi bibir aja Supaya nggak pecah-pecah Dan nggak Ya nggak kering gitu loh Cara pakenya Kalau aku tutup sama pakai jari manis Kemudian taruh dikit aja Langsung deh Selesai sudah Skincare rutin aku di pagi hari Yang sering aku lakukan Semoga Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menonton Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Semoga video ini juga bisa bermanfaat buat mereka ya Oh iya guys Buat kalian yang punya saran ataupun komentar Mengenai skincare rutin aku yang biasa aku lakukan di pagi hari Boleh loh kalian komen di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe video ini Dan nonton ya video-video ku sebelumnya Semoga semuanya itu bermanfaat Sampai jumpa di video-video ku selanjutnya ya Bye bye